Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabatku semua jumpa lagi dengan saya Bahtiar Service RTR pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara memperbaiki TV Polychron Slim dengan kerusakan disetar dari remote maupun tombol panelnya itu tidak ada reaksi sama sekali ya teman-teman Oke teman-teman sebelum saya menservis TV ini saya akan menyalakannya yang terlebih dahulu agar teman-teman semua dapat mengetahui Bagaimana kerusakannya ya hai 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 Oke TV-nya kalau saya nyalakan perhatikan lampu indikator ini ya teman-teman hai 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 nah lampu indikatornya ini sudah menyala tetapi dia itu disetat tidak mau respon ya teman-teman seharusnya jika dia disetat lampu ini harusnya mati ya dan disini disetat dari di tombol panel dia tidak ada respon sama sekali ya Nah seperti ini ya teman-teman lampunya tidak ada reaksi sama sekali Hai dan hai 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 kita on kan dari remote kita setat dari remote dia juga tidak ada respon sama Hai nah ini dia ya teman-teman kerusakannya ya Hai lampunya tetap menyala ya tidak mau mati ya Hai oke teman-teman langsung saja saya akan mengecek dan menganalisa apa yang menjadi penyebabnya ya hai 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 eh kita siapkan multi sensornya dulu kita pasangkan probe hitamnya di ground seperti ini oke teman-teman langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita cek tegangan B plus nya ya disini tegangannya ada berapa ya tegangannya oke saya akan menyalakan TV nya oke TV nya sudah menyala kemudian kita cek tegangan untuk B plus nya dan disini tegangan B plus nya terbaca 65 volt ini normal ya teman-teman karena posisi TV ini masih berada dalam posisi stand by ini normal ya jika TV ini start B plus nya ini tegangannya akan naik menjadi 110-115 volt dan langkah yang kedua kita cek tegangan 5 volt di IC memory nya apakah dia itu drop atau tidak ya oke saya akan cek tegangan 5 volt nya dan disini ternyata tegangan 5 volt nya itu normal ya teman-teman disini terbaca 4,9 tidak drop sama sekali ya oke sekarang kita cek tegangan 5 volt yang satunya lagi yang ada di D882 letaknya disini disini terbaca 2 volt ya teman-teman dan untuk tegangan 8 volt nya disini terbaca 0 volt ya nah kondisi seperti ini ini normal ya teman-teman ya karena kenapa karena TV ini masih dalam posisi stand by belum start ya oke sahabatku semua jika setelah kita ukur tegangannya tidak ada yang drop langsung saja kita sentuh pin kristal nya menggunakan probe multitester ya teman-teman dan sewaktu kita sentuhkan di salah satu kakinya tidak ada respon kita sentuh yang kaki yang satunya lagi ya teman-teman ya dan nanti pada waktu kita sentuh kaki kristal nya jika TV nya mau start mencobanya jangan terlalu lama ya teman-teman nanti bisa mengakibatkan TR horizontal nya jebol ya oke sekarang saya akan menyentuh kakinya untuk kaki yang satunya saya coba sentuh dulu disini tidak ada respon ya teman-teman kita coba sentuh yang satunya lagi perhatikan lampu indikator ini ya teman-teman dan disini TV mau start ya teman-teman dengan ditandai lampu indikatornya ini padam ya oke setelah diketahui seperti itu kita cek komponen kristal nya dan ternyata disini komponen kristal nya memang bener-bener pusat ya teman-teman ya kakinya patah satu ini dia komponen kristalnya disini kakinya patah satu dan inilah penyebab TV Polytron tidak mau setat sama sekali oke sekarang saya akan mencari penggantinya nah teman-teman ini dia saya sudah mendapatkan penggantinya sekarang saya akan memasangnya selamat menikmati oke teman-teman komponen kristalnya sudah saya ganti dan perlu diingat sekali lagi mencobanya jangan terlalu lama ya karena bisa mengakibatkan TR horizontalnya jebel ya teman-teman oke sekarang saya akan menyalakan TV nya apakah dia sudah mau setat atau tidak kita perhatikan lampu indikator ini ya teman-teman oke saya nyalakan dan alhamdulillah TV Polytron ini sudah mau setat kembali ya teman-teman dan jika kita ukur di tegangan 5V dan 8V di TR D882 nya ini nanti akan keluar tegangannya ya teman-teman oke sekarang saya akan mencoba menghidupkan TV nya lagi dan perhatikan ini ya teman-teman ya disini saya mencobanya tidak akan terlalu lama maka perhatikan apometer ini ya teman-teman oke sekarang saya akan menyalakan TV nya disini 8V nya terukur 7,6 ini masih ini normal ya teman-teman ya dan 5V nya disini terbaca 4,6 4,7 ya dan ini juga normal ya teman-teman berarti TV ini sudah normal kembali oke teman-teman itulah tutorial saya kali ini bagaimana cara memperbaiki TV Polytron Slim yang tidak bisa setat sama sekali ya semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati